coba woy ya bersih woy ya bener tuh padang asal tuh otaknya yang taruh dirumah yo selamat datang lagi di channel gue thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like yang belum subscribe sama like tolong di subscribe sama like yang nonton ini belum subscribe subscribe dulu lah ya menuju 20 ribu subscriber ya amin tahun depan 100 ribu subscriber nah jadi mau motong lagi gak gue ke ampul nih ya jadi sekarang gue itu lagi pengen nyuci motor cuman ya gini keadaannya guys hujan lagi hujan lagi sedangkan motor dipake harian ya kan ini dia emang jadi gini nih posisi kita di kabupaten bandung eh ya di apa sih ya perbatasan perbatasan bandung kota sama kabupaten gitu ya yang dimana jalan-jalannya tuh tidak semuanya asfal tidak semuanya mulus asfal semua enggak itu beton iya beton iya tidak semuanya mulus ada tanahnya juga gitu kan jadi kemungkinan banjir juga kok curhat ya kemungkinan ada luapan apa si kemungkinan motor bersih itu rider motor keren motor bersih sunmor itu wah udah aja udah gak ada makanya gue dateng kesini dengan solusi nyuci motor nyuci motor tapi kita gak capek caranya ini pegang si kampret ini biasanya nih awas jauh oh jauh mata kaca matanya empat harusnya woi ha 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 semua ngapain lu keluar percuma mesti hujan lu kesini lagi kotor lagi udah lu punya kanebo gak enggak gak punya kanebo lu rider motornya apa sih ah udah nyuci tinggal nyuci ke car wash ya udah gini aja biarin kan air ada air tuh turun airnya turun dari atas jadi semotornya basah tuh nanti lu tinggal elap udah beres makanya punya kanebo gitu lu tinggal elap yang detail biar bersih besoknya tuh besoknya pagi-pagi berangkat nih motor bersih motor bersih motor bersih motor bersih waalaikumsalam 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 ya maksudnya kan lu bisa pake gayung kek atau ember kek lu siram terus lu elap ngapain lu taro disitu sih enggak gini 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 motor gak diurus ini kan diurus nih airnya banyak nih kan heran ya herannya udah gitu taro aja sana gitu taro sana nanti tinggal pagi-pagi tuh udah udah bersih kan abis dilap nih sekarang nih misalkan besok pagi petewe bersih baliknya kehujanan lagi ya udah taro aja gitu nanti elap lagi ya kan ya enggak ya enggak ngobrol sambil ngobrolin ada produk baru soalnya yang masuk RS 31 wih produk apaan tuh oke kita kedatangan produk lagi dari RS 31 thank you dia tau aja nih gua lagi males-malesnya untuk bersihin motor atau ngerawat motor langsung dikirimin produk-produk yang bikin motor kita tuh jadi kinclongan awet jadi van ini namanya semir ban RS 31 jadi untuk menghitamkan ban motor kalian atau kendaraan kalian gitu kan karena sekarang musim hujan air-air hujan tuh bikin ban itu kusam keliatannya jadi kalo pake ini jadi kinclong lagi guys semir ban ini harganya lebih murah dibandingkan kompetitornya yang dengan isi yang sama 250 mili gitu isi 250 mili ini biar lebih awet diolesin 2 bulan sekali gitu produk ini juga menjadi pilihan semir ban dengan kualitas yang sama bagusnya namun dengan harga setengah kali lebih murah daripada kompetitornya gitu dan kita buktikan dong ayo langsung soalnya liat nih kalian liat detailnya ini kusam guys liat loh ya kan kusam banget keliatan ban bekas lah ya yo guys kalian akhirnya udah liat before after dari penggunaan semir ban produk dari RS 31 ini semir ban super RS 31 dan kalian harus tau produk ini itu bisa didapatkan di shopee mallnya RS 31 nah gitu jaminan store official banget gitu jadi kalian gak perlu ragu kalian gak perlu tunggu lama gak perlu takut kawai juga kan ya kan ya betul makanya check out dari sekarang check out langsung check out check out jadi ban nya udah kayak baru ya RS 31 semir ban super check out sekarang udah temen ada kompon ada kompon ada kompon kalau salah ada 5 ada 5 ada 5 ada 5 motor motor kayak gini nih yang bannya udah agak-agak coklat nih mau hitam lagi jangan pakai air ilang pak apanya ilang warnanya pakai semir ban lah oh jadi hitamnya pekat mungkin pakai semir ilang pikiran lu ilang terus apalagi nih kan 5 berdua apa lagi pembersih karat pembersih karat ini pangker lu nih yang yang agak karat-karatannya bisa ilang pagernya bangke sakti banget pager karatnya karatnya iya tapi yang 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 itu jangan pemotor karena motor udah ada khusus pembersih mesin kalau pemotor kenapa kalau pemotor bukan tempatnya jadi barang siapa yang menyimpan tempat mampuskan barang siapa yang barang siapa barang siapa barang siapa barang siapa barang siapa yang tidak menaruh tempat pada tempat ya oh gl.. kok benar iniionenuh barang... hahDon.. baru tiga tuh dua lagi pembersih mesin emalkan si karat sama itu tong hitam cat bodi hitam pasar oke oke jadi itu bisa skarang sepaket produk yang bisa bikin motor kincurung lagi gitu ya Jadi kayak baru lagi gak? Iya Jadi motornya kan kayak gini Udah lumayan basah nih Udah lumayan basah kan? Jadi tinggal di lap Ini sebenernya tipsnya ya Gue agak gak setuju kenapa Karena pertama Nungunya lama Tadi kita udah ngobrol Jadi gak kerasa Kita udah ngobrol Udah kayak nongkrong gitu Gak kerasa pak Apa bedanya sama gue ambil nih Air di ember terus gue siram cepet Gak nyampe semenit Gak perlu hujan hujana Belum kan gue lagi males Yang inisiatif kan lu yang mau si Yaudah beres kan Tinggal di lap Karena gak ada kanebo Jadinya Pakai tisu basah Oke yaudah Oke cobain Gue males pan Lihat dia harus Gue praktikin terus Gak mandiri orangnya Coba sini kameranya tuh Lihat dulu dong Ya harus detail dong Lihat kotornya Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Gue juga jadinya Tuh kan bersih kan Bersih kan Bersih kan Coba ikutin deh kameranya sini deh Ya udah Ya udah Cuman emang Gak ada kanebo tuh Ini kebodohannya nih Abis satu-satu Ya jangan Ya jangan Udah habis Ya jangan dong Dia mau habis itu Udah terakhir Ya pokoknya Pokoknya intinya gitu lah ya Tutornya ya Kalian Hujan Eh gas gas lagi Itu tuh yang paling ketara deh Spakboard 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 iya orang kalo saya gak mau motor tuh kayak gini pak gua lebih sayang diri gua sendiri kehujanan tersakit ngapain cakram coba abis-abis ini ya lawan banjir gimana bentar lah gua beliin kanebo ya nah gitu deh oh iya yang mau endres kanebo boleh ya kan apa lagi ini ya kayak dari pabrik kayak motor-motor tapi cuma yang dibawa ke pabrik setiap kali itu sama orang pabrik cuma kurang baik apa pak ya tuh tuh kan kan kalo motor pesi pake konten bagus ngomel aja ibu lu anjir udah lah tuh kan gak beres ujung-ujungnya itu yang ada ngabisin tisu basah gua lu hujan-hujanan beres kagak gua beres ini tisu oke nah bukan pertanyaan gua ya pertanyaan gua ini pertanyaan gua ya pertanyaan gua serius nih kenapa kenapa lu gak dari awal masukin dulu kesini terus lu lapin disini lu malah hujan-hujanan disitu ngelapin gue gak ada otak gak dia kan bisa lapin disini lu ngapain ngelapin ambil hujan-hujanan hahaha tapi lu udah dramatis 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 bakal lu mu ke lu udah dramatis maka lu dramatis kala lu dramatis sekarang ini udah 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 gila bersin ya tuh bersin lanjat kan jadi jaketnya basah ya Nggak ada otak ya Tapi udah thank you ya Saket itu anti air Kalian punya temen nggak yang modelan begini Motor temennya kotor dibersihin Udah, pokoknya like share sampe Nggak capek Makan dulu Tapi lumayan lah tuh Jadi nggak kotor-kotor amat Sip, mamin Keset dulu kakinya kotor Eh, tutup dulu dong